Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala lihi wa sahbihi ya jama'in Rabbi sirahli sadari wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ammaba Pemirsa tadatudai ya dirahmati Allah Alhamdulillah Hingga memasuki Sepuluh hari kedua bulan Ramadan Allah masih memberikan Ridho dan rahmatnya kepada kita Sehingga kita dapat melaksanakan Ibadah puasa Dalam keadaan Sehat walafiat Kemudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang Dan puasa Ramadan kita hari ini Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil alamin Pemirsa tadatudai yang dirahmati Allah Ada saja Keraguan, kekhawatiran Bahkan ketakutan Di kalangan kita Di masyarakat kita Saat terjadi hal-hal tertentu Yang itu dianggap sebagai ketidaklaziman Atau bahkan biasa Tetapi karena kita tidak mengetahui Dengan keilmuan yang cukup Memunculkan Rasa ketakutan Di kalangan kita Dan ketakutan-ketakutan ini Kadang-kadang cukup mengganggu Walaupun sebetulnya Secara umum Tidak memiliki Konsekuensi Atau dampak apapun Satu misal Kita melakukan Olahraga di bulan Ramadan Sebelumnya Di luar Ramadan Kita melakukan Olahraga Olahraga secara umum Tidak membatalkan Puasa Tetapi ada sebab-sebab tertentu Yang dapat membatalkan Puasa Berolahraga tidak termasuk Kategori Yang membatalkan Puasa Tetapi akan menjadi Dapat membatalkan Puasa Oleh karena Satu sebab tertentu Seperti pada Episode yang Sebelumnya Tentang berenang Berenang tidak Membatalkan puasa Tapi pada saat berenang Yang menggunakan media air Mensengajakan Minum Ya dapat membatalkan Puasa Jika tidak sengaja Ya setidaknya Makro Begitu juga dengan Tidur seharian Ya pada prinsipnya Tidak membatalkan puasa Tapi tidur seharian Melalaikan Kewajiban Yang menjadi tidak Baik Tidak mendapatkan Fadilah atau Keutamaan Puasa Ramadan Nah oleh karena itu Hal-hal yang seperti itu Jangan sampai Mengganggu Keyakinan kita Dalam melaksanakan Bulan Ramadan Termasuk diantaranya Saat kita tidur Saat kita tidur Selain seharian Misalnya ada posisi Tidur tertentu Yang dapat menyebabkan Orang jadi Ngiler Ngiler ini Keluar air liur Dari mulut Biasanya Keluar air mulut ini Dikarenakan Tidur tengkurap Atau sehabis makan Tidur Kemudian Ngiler Nah kemudian Hal-hal seperti itu Juga dapat Menimbulkan Pertanyaan Apakah Ngiler termasuk Yang membatalkan Puasa Tentu tidak Secara umum Tidak Membatalkan Puasa Tidak termasuk Hal-hal yang Membatalkan Puasa Sekalipun Tidak Membatalkan Puasa Maka akan Lebih baik Kita Menghindari Hal-hal Yang berpotensi Atau dapat Membatalkan Puasa Ya Ngiler ini Secara umum Ya tidak Membatalkan Puasa Ya pokok Air liurnya Setelah keluar Tidak disedot Kembali Ya kira-kira Begitu Ya tidak Membatalkan Puasa Karena air liur itu Ya jumlahnya Cukup Banyak Karena Keluarnya Juga tidak Terasa Dalam kondisi Kita tidak Sedang Terjaga Karena Faktor Tidur Terlelap Karena faktor Ngantuk Sementara Juga Bisa Menyebabkan Seperti itu Nah karena itu Hal-hal Seperti itu Jangan sampai Kemudian Menjadi Kekhawatiran Bagi kita Yang terpenting Adalah Bagaimana Kalau kita tidur Supaya tidak Ngiler Atau keluar Air liur Ya tidurnya Jangan Tengkurap Ya tidurnya Jangan Setelah Makan Karena tidur Setelah makan Juga kurang Bagus Setidaknya Juga Berdampak Kurang baik Terhadap Kesehatan Begitu juga Dengan tidur Tengkurap Tidur Tidur dengan Tengkurap Ini Posisi Dada Jantung Paru Posisi Tertekan Dan tentu Itu Kurang Bagus Untuk Kesehatan Kita Oleh Oleh Karena itu Tidur Seperti Tidurnya Rasulullah Miring Ke kanan Kaki kiri Di atas Di atas Kaki kanan Posisi Jantung Ada di atas Ini Contoh Tidurnya Rasulullah Insyaallah Kalau Tidak Dalam Kondisi Setelah Makan Tidak Akan Ngileran Begitu Juga Setelah Makan Sebaiknya Kita Beristirahat Beberapa Jam Tidak Menyergarakan Tidur Terlebih Dahulu Ya Walaupun Habis Makan Itu Menyebabkan Kantuk Sekali Lagi Itu Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Dapat Berdampak Kurang Baik Terhadap Kesehatan Maka Supaya Kita Normal Ya Tidurnya Sebagaimana Tidurnya Rasulullah Setelah Makan Kita Beristirahat Sejenak Untuk Beberapa Waktu Sambil Memastikan Bahwa Seluruh Makanan Kita Sudah Turun Satu Jam Dua Jam Saya kira Itu Waktu Yang Mencukupi Nah Sekalipun Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Pendahulu Dari Perilaku Yang Kita Lakukan Ini Yang Membawa Kebaikan Untuk Hal-hal Yang Lain Maka Dari Itu Ya Supaya Kita Terhindar Dari Perilaku Kebiasaan Yang Kurang Baik Sebaiknya Kita Menghindari Setidaknya Kita Ngumpulkan Setiap Hari Kebaikan Kebaikan Sekalipun Kebaikan Kebaikan Itu Kita Anggap Kecil Nilainya Tetapi Semakin Kita Banyak Lakukan Kebaikan Ya Tentu Akan Semakin Baik Pula Pribadi Kita Saya Kira Itu Yang Bisa Disampaikan Mudah Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekorpori Kekorpori Terima kasih.